Rol! Aku bisa close in opening dan closing kek 7 Tunggu 3, 2, 1, action Selamat pagi adik-adik di rumah Dan dimanapun kalian berada Semoga selalu ceria dan semangat ya Jumpa lagi dengan kakak Nanoy Hari ini kita akan menyaksikan cerita dalam acara Cerita Pagi Anak dengan judul Aku bisa kok Ceritanya asik dan menyenangkan Semoga adik-adik di rumah senang Mari kita saksikan bersama-sama Adik-adik sudah siap kan? Selamat menyaksikan Nah seru kan ceritanya adik-adik di rumah Nah adik-adik untuk itu kita harus selalu bersikap baik kepada siapapun Untuk mau berbagi dengan orang lain Mudah untuk meminta maaf jika berbuat salah Dan selalu memiliki sikap tanggung jawab Adik-adik di rumah Nah kakak akhir ya cerita pagi ini Sampai jumpa di cerita-cerita yang menarik lainnya Daaah Oke Ada dalam Ganti Halo adik-adik hebat di seluruh Indonesia Berjumpa kembali dalam acara Cerita Pagi Anak Adik-adik sudah mandi dan sarapan kan? Nah kalau sudah mandi dan sarapan kita tonton bersama yuk Cerita Pagi Anak ini Dengan judul Shhh antri dong Kenapa sih kita harus antri? Apa akibatnya ya kalau kita tidak antri? Kita tonton bersama yuk Selamat menyaksikan Terima kasih adik-adik hebat telah menyaksikan Cerita Pagi Anak Semoga setelah Mulan Terima kasih ya 3, 2, 1 Terima kasih adik-adik hebat telah menyaksikan Cerita Pagi Anak Semoga setelah menyaksikan tayangan tadi Adik-adik menjadi lebih sabar Lebih disiplin Dan mau antri dengan benar Agar segala kegiatan dapat berjalan dengan tertib dan lancar Sampai ketemu lagi di acara berikutnya Daaah Oke Halo adik-adik di rumah dimanapun berada Jumpa lagi bersama Cerita Pagi Anak Semoga selalu semangat dan ceria Siapa yang suka membaca buku? Tentunya adik-adik di rumah suka membaca buku kan? Buku adalah jendela dunia Ketika kita membuka buku Maka adik-adik akan melihat banyak hal yang belum pernah adik-adik ketahui sebelumnya Dengan membaca buku Adik-adik juga bisa mendapatkan beragam pengetahuan baru Sehingga wawasan adik Adik-adik Adik-adik juga bisa mendapat Mendapat Tidak Adik-adik bisa mendapatkan pengetahuan baru 3, 2, 1, action Dengan membaca buku Adik-adik juga bisa mendapatkan beragam pengetahuan baru Sehingga wawasan adik-adik semakin bertambah Nah hari ini kita akan menyaksikan cerita dengan judul Asiknya membaca buku Ceritanya asik dan menyenangkan loh Semoga adik-adik di rumah seneng ya Selamat menyaksikan Nah seru kan ceritanya adik-adik di rumah Dan pesan kakak Cintailah buku Karena buku itu adalah jendela dunia Dan adik-adik Jadi banyak memiliki pengetahuan Dan banyak tahu tentang banyak hal Adik-adik di rumah Kakak akhiri Nah seru kan Keep roll ya Keep roll 3, 2, 1, action Nah seru kan cerita Yuk 3, 2, 1, action Nah seru kan ceritanya adik-adik di rumah Dan pesan kakak Cintailah buku Karena buku itu adalah jendela dunia Dan adik-adik jadi banyak memiliki pengetahuan Dan banyak tahu tentang banyak hal Adik-adik di rumah Kakak akhiri ya cerita pagi ini Sampai jumpa di cerita-cerita yang menarik lainnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi adik-adik di rumah Semoga selalu semangat dan ceria Jumpa lagi dengan kakak Nanoy Hari ini kita akan menyaksikan cerita dalam acara Cerita pagi anak dengan judul Stop jaga jarak Adik-adik kenapa sih kita harus menjaga jarak di saat masa pandemik virus corona Adik-adik pasti penasaran kan dengan ceritanya Ceritanya asik dan menyenangkan loh adik-adik Semuanya sudah siap? Tapi sebelum kita menaksikan ceritanya Kita nyanyi dulu yuk Satu Dua Tiga Di sini senang Di sana senang Di mana-mana hatiku senang Marilah kita bersenang-senang Mendengarkan cerita pagi ini Hore Nah adik-adik Marilah kita saksikan cerita dengan judul Stop jaga jarak Selamat menyaksikan Nah seru kan ceritanya adik-adik Semoga kita bisa mencontoh perilaku baik dalam cerita ini Kakak akhiri cerita pagi ini Sampai jumpa di cerita-cerita yang menarik lainnya Daaah Oke Kan Oke Selamat pagi adik-adik Berjumpa lagi dalam acara cerita pagi anak Tetap semangat ya dan bahagia selalu Hayo Hayo Siapa yang belum mandi? Pasti adik-adik sudah mandi semuanya kan? Kalau mandi pakai apa hayo? Pastinya pakai air yang bersih dan sabun mandi Selain mandi untuk menjaga kebersihan dan kesehatan tubuh kita Harus selalu menjaga kebersihan tangan kita Karena tangan kita sering digunakan untuk memegang benda-benda atau makan dan minum Karena kalau tangan kita kotor banyak kuman yang akan menempel di tangan kita Sehingga bisa menyebabkan penyakit dalam tubuh Seperti sakit perut Gatal-gatal Dan lain-lain Tentu adik-adik mau sehat kan? Terus jaga kebersihan tubuh kita ya Terutama tangan kita Kali ini kakak akan mengajak adik-adik untuk menyaksikan Menyaksikan Kali ini Cut roll Keep roll Keep roll Kali ini Kali ini 3, 2, 1 Action Kali ini kakak akan mengajak adik-adik untuk menyaksikan cerita Simona Denjipah yang berjudul Aku rajin mencuci tangan Selamat menyaksikan Cut Simona Kali ini Kali ini